Meninggalnya satu pasien pria 35 tahun positif COVID-19 nomor 02 ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reyhana. Dirinya menyampaikan bahwa pasien 02 meninggal Senin dini hari pukul 1 di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum DR Abdul Muluk. Selanjutnya pengurusan jenazah akan dilakukan sesuai dengan protab yang berlaku dan dimakamkan di Lampung oleh tim kesehatan. Sebelumnya pasien memiliki riwayat perjalanan ke Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang. Setibanya di Bandar Lampung pasien 02 mulai mengeluhkan kesehatan berupa demam, mual, dan diare. Dan tanggal 21 pasien ini dilakukan evakuasi oleh tim kantor kesehatan pelabuhan menggunakan ambulans transport kapsul menuju Rumah Sakit Umum DR Abdul Muluk. Saat itu kondisi kesehatan pasien menurun karena diketahui pasien juga memiliki riwayat penyakit hepatitis. Kabar tiga pasien lainnya, Alhamdulillah kondisinya stabil. Dan ini pun pasien nomor dua ini dari kemarin sampai malam masih baik sekali Kak Unya. Tiba-tiba jam 10 malam baru terjadi penurunan. Jadi memang kalau saya sampaikan kemarin mungkin kepada teman-teman bahwa Kak Unya stabil memang demikian adanya. Tapi terjadi penurunan pada saat malam jam 10 dan akhirnya menurun terus jam 1 malam akhirnya pasien nomor dua kami meninggal dunia. Untuk hasil tracing daripada pasien ini sudah kami lakukan. Karena beliau ini pernah juga ke beberapa rumah sakit, itu sudah kami lakukan untuk perawatnya. Hasilnya semuanya negatif. Saat ini masih ada tiga pasien positif COVID-19 yang sedang dilakukan perawatan pada ruang isolasi rumah sakit umum di arah Abdul Muluk. Pasien 01, 03, dan 04 ini masih menunggu hasil lab selanjutnya untuk mengetahui perkembangan kesehatan ketiga pasien. Sementara saat ini jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan di Lampung berjumlah 10 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 800 orang.